Ya, sebetulnya kalau jujur ya, saya pun tidak menyangka. Kita hargai yang memutuskan untuk tidak berada dalam kursi perubahan. Kita hormati itu, sambil kita yang mengatakan bahwa kita bergerak di sini bukan soal bagi-bagi, kita bergerak di sini soal bagaimana Indonesia lebih baik. Tapi Bang Surya mengerjakan ini semua adalah bukan untuk dirinya, bukan untuk partainya, bukan untuk keluarganya, tapi dikerjakan untuk bangsanya yang dia cintai. Surya Palo ini respecter. Tidak akan mungkin watak Surya Palo, watak ini kemianat, tidak akan mungkin. Nah Surya Palo termasuk orang pemerontak gitu loh. Pak Anies itu dari dulu, dari pengelelian mahasiswa, ya, itu tidak mungkin dia punya karakter pengkhianat. Mohon bahasa pengkhianat itu, itu ditarik kembali. PKS dan, dan apa namanya, dan Demokrat itu sudah dikebiri oleh rejim PT 20%. Jangan baper lah. Tarung putih jelas Pak Anies Pak Soedan, Mas Indra. Cawai-cawai ini, cawai-cawai ini memang sudah banyak menakutkan harus dirahsyianat, karena rejim ini rejim barbar menurut saya, yang tidak senang dengan kelompok perubahan ini. Pola komunikasi ini dibuka, ya, dalam situasi demokrasi barbar, pasti tidak akan terjadi. Itu seperti kasus Pemipa. Akan berakhir fase-fase brutalisme itu, setelah capres dan cawapres ini diumumkan. Partai politik Islam terbesar di Indonesia saat ini, menurut saya, kalau dari komposisi koalisi, bagus. Pendekatan kepada Muhammad sudah sejak beberapa bulan lalu. Momentum itu kejadiannya adalah selasa lalu, kalau kata Pak Anies Pak Soedan kepada saya, adalah selasa malam lalu, baru Muhammad mau, gitu loh. Iya, kan? Nah, mau, artinya mau dia berani. Kuria Palok menghormati Anies dan menghormati Bu Haimin, ada tiga-tiga jenis kan mengambil resiko. Curigai sebagai pionat. Seberapa besar cawai-cawai Pak Jokowi untuk memengaruhi 270 juta? Terbusurlah isu-isu bahwa Pak Jokowi naruh ini, Pak Jokowi naruh itu. Jadi ketawain rakyatlah rezim ini. Kenapa kemudian baru sekarang itu diurus? Itu kan sudah lama banget, tuh. Siapa sih simbol perubahan itu? Simbol perubahan itu adalah Anies Basmeta. Anies ini bukan petugas partai. Anies ini pemimpin. Anies itu tidak pernah jadi poneka. Anies ini pemimpin. Alhamdulillah, ahlan wasahlan. Bu Haimin, selamat datang Bapak Bu Haimin. Muslim muda ya, disebut Islam ideologis ya. Ini bersatu bisa damai. Akan perubahan pada waktunya. Halo, selamat pagi. Salam crosscheck. Ketemu lagi kita di kanal Youtube medkom.id dan juga kanal Youtube Metro TV. Saya Indra Molana. Pekan ini kita akan bicara perkembangan politik yang paling baru. Karena dinamika politik jelang 2024 ini semakin menarik. Rasa baper dalam berbagai koalisi memang sedang diuji. Sebelumnya nama koalisi dibawa poros Baca Pres Prabowo yang diubah dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju membuat baper PKB dan Caimin. Nah yang paling hangat adalah ujian di Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan di mana Partai Demokrat merasa di-fate accompli karena tiba-tiba PKB masuk dalam barisan Koalisi Perubahan mendukung Anies Baswedan. Demokrat pun bereaksi dengan mengeluarkan surat merasa ada pengkhianat dan lalu muncullah gerakan menurunkan baliho Anies yang dipasangkan dengan Ketua Umumnya AHY di berbagai daerah. Benarkah tudingan ada pengkhianat dari Partai Demokrat yang dikeluarkan lewat surat sang sekjen? Benarkah tidak ada lagi agenda perubahan dalam Koalisi Pendukung Anies? Semua itu kita cross-check pada akhir pekan kali ini dan kita coba luruskan informasinya bersama pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi, Hendri Satrio dan juga aktivis kritis di era Orde Baru dan kliniti politik di Sabang Merauke Circle, Syaganda Nenggolan. Selamat pagi Bang Hendri, selamat pagi juga kepada Bang Syaganda. Selamat pagi Bang Indra, Bang Syaganda. Selamat pagi Bang Indra, selamat pagi Bang Satrio, sehat-sehat selalu ya. Amin, oke. Kita langsung saja dari kacamata Bang Hendri dulu nih secara komunikasi politik, melihat dinamika terbaru. Ini kan kalau kita lihat kayak puzzle ya Bang Hendri ya. Ketika nama koalisi berubah kita lihat, ditampilkan di media gitu, di televisi kelihatan banget bagaimana raut wajah Caimin ya kan. Kemudian juga ternyata perkembangan terbarunya informasinya ini PKB akan masuk ke koalisi perubahan. Mungkin karena nggak puas di koalisi sebelah, gabung ke sini, nah ini kemudian membawa baperan partai yang lain, di koalisi yang lain gitu. Kalau Bang Hendri melihat secara umum dulu kayak apa ini Bang? Perkembangan atau dinamika kita ini? Soal, isunya soal cawapres ini jadinya ya? Gini ya Mas Indra, kita flashback dulu ya. Jadi awalnya nih, awalnya. Awalnya masyarakat Indonesia menginginkan perubahan. Kalau dari hasil survei kedai kopi 61,3 persen. Rakyat Indonesia ini yang menginginkan perubahan disambut oleh partai politik, Nasdem, Demokrat, PKS. Nah kemudian, rakyat bersama partai politik ini menunjuk Anies Baswedan sebagai lokomotifnya. Sebagai pemimpinnya. Asalnya itu loh Mas Indra. Jadi jangan dibalik bahwa Anies dulu mengajak rakyat Indonesia ke gerakan perubahan. Nggak gitu tuh. Awalnya tuh rakyat dulu loh. Rakyat punya keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian rakyat menunjuk Anies Baswedan. Gitu kan? Nah, seiring berjalannya waktu, ada Nasdem, Demokrat, PKS itu, rupanya gerakan perubahan ini juga memincut PKB untuk juga bergabung dalam gerakan perubahan ini. Nah yang ada akhirnya apa? Sejarah mencatat. Pertama, ada tambahan kelompok, golongan, orang, elit yang ingin bergabung dengan rakyat di gerakan perubahan. Nah, kemudian dalam sejarah itu ternyata ada sejarah berat di antara partai politik itu. Sejarah berat, sejarah beban berat yang kemudian ternyata ada di pundak Demokrat. Karena Demokrat, partai Demokrat selama ini mendorong AHY, Agus Arimutri Yoro sebagai salah satu pemimpin negeri. Nah ini saya sedikit keluar dulu. AHY ini juga punya cerita tersendiri. Jadi, dia ini masih muda, partai politik di belakangnya karena dia ketua umumnya, mendorong dia sebagai ketua atau sebagai presiden, sebagai calon presiden. Kemudian, karena dia menginginkan gerakan perubahan, dia serahkan tiketnya ini ke Anies Baswedan, Mas Anies saja yang jadi presiden. Tentu saja di lingkaran Mas AHY menginginkan AHY yang menjadi wakil presiden, menampingi Mas Anies. Boleh nggak itu? Boleh! Tapi akhirnya sejarah mencatat hal lain. Ada beban berat di pundak Demokrat saat ini yang telah dititipkan gerakan perubahan oleh rakyat Dengan kenyataan isu yang berkembang, ternyata Anies Baswedan bersama Muhammad Iskandar. Jadi, menurut saya kalau dari komposisi koalisi, bagus. Oke, Pak Saganda dulu ya. Kita mencermati dinamikanya sangat cepat berkembang di Kamis malam. Tiba-tiba muncul dengan cukup mengejutkan sebuah surat yang dikeluarkan oleh sekjen Partai Demokrat. Dimana isinya di situ juga sangat, apa namanya, cukup keras ya. Dengan, apa namanya, ada kata-kata pengkhianat lah ibaratnya di situ. Dituliskan di situ seolah ada nama Anies dan nama ketua umum Partai Nasdem. Yang menjadi menarik, saya ingin lihat sudut pandang Pak Saganda, karena kemudian juga di pagi harinya, terutama Jumat pagi tadi, kita membaca tulisan Pak Saganda tentang, apa namanya, Surapalo, ketua umum Partai Nasdem, dan juga Anies Baswedan. Bukan pengkhianat, menjelaskan. Bisa dipaparkan di sini, Pak Saganda. Maksudnya, kalau dari sudut pandang Anda itu, apa namanya, upaya politik yang dilakukan sekarang ini, katakanlah disebut meranggul PKB. Kalau Demokrat kan keberatannya mereka merasa defeat accompli, kemudian menyalahi piagam koalisi lah, kurang lebih seperti itu ya Pak Saganda dalam surat itu. Pak Saganda perspektifnya seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih Mas Indra ya. Ini saya memang merespon, saya buat tulisan ya, di pesawat, tadi saya buat tulisan di atas pesawat, dari saya di Cengkareng menuju Lapung. Jadi 45 menit lah tulisan itu. Tadi malam saya janji sama Pak Sudirman Said untuk menulis, dan tadi di perjalanan setelah saya menulis, Pak Anies Baswedan telepon saya, untuk mengkonfirmasi tulisan itu. Nah, tulisan itu saya ingin menjelaskan bahwa itu tuduhan pengkhianat dan pengkhianatan itu, itu tuduhan yang sangat serius. Ya, jadi saya itu agak kecewa ya dengan Demokrat, yang dia itu, apa namanya, mengambil diksinya itu terlalu ekstrim. Ya, padahal kan koalisi ini dibangunkan sebenarnya dalam circumstance, dalam situasi lingkungan, yang tidak ideal. Ya, ada sesuatu yang memang itu harus bisa gampang dikomunikasikan, ada yang tidak bisa gampang dikomunikasikan. Iya kan? Yang gampang dikomunikasikan tentu itu dibahas di dalam tim lapang. Yang tidak gampang dikomunikasikan, itu harus dirahasiakan karena regime ini regime barbar, menurut saya. Yang tidak senang dengan kelompok perubahan ini. Sehingga apa? Sehingga wajar saja, ada pihak-pihak yang sebenarnya mengambil langkah-langkah, yang belum tentu sebelumnya diketahui oleh koalisinya. Ya, misalkan ketika Demokrat menghadapi Muldoko, ya saya satu hari dengan anggota DPR Partai Demokrat dipanel di sebuah Stasun TV, saya bilang, kenapa kamu nggak attack Jokowi? Karena Jokowi kan cawi-cawi yang ngancurin Demokrat. Wah, jangan bang, Jokowi bela kita. Dia bilang kita nyerangnya Muldoko aja. Nah, itu kan berarti langkah-langkah yang tidak gampang dikomunikasikan, seperti itu yang saya ceritain. Nah, jadi simbol-simbol itu sebenarnya 2-3 bulan lalu kan sebenarnya dari Nasdem sudah memperlihatkan secara simbolik, dia ingin koalisi ini harus menang dengan mencari pasangan Anis, yang kira-kira itu secara sosiologis diterima masyarakat Indonesia lebih luas. Dan dia tidak percaya bahwa itu ada di dalam lingkaran koalisi. Ya, misalkan Aher. Aher pengen juga jadi apa namanya koalisi Anis. Kemudian tentu saja AHY. Jadi Nasdem itu bilang bersabarlah sedikit. Ya, udah ditujukan oleh berkali-kali waktu itu secara simbolik oleh Ahmad Ali. Saya lihat di televisi dan kemudian satu hari saya di sebuah Stasun televisi pernah dipanel dengan Gus Choi. Ya, dua-duanya juga memperlihatkan bentarlah sabar karena UAPRES itu kan kelas menit juga bisa. Tapi Demokrat ya, juga ingin ketua umumnya itu dipercepat diumumkan untuk dia jadi cawapres. Walaupun sesungguhnya mereka di depan publik mengatakan bahwa mereka tidak penting apakah AHY yang jadi cawapres, tapi yang paling penting adalah diumumkan. Ya, itu kan sama saja bohong. Karena apa? Karena ketika mau mengumumkan cepat yang available, yang ada waktu itu, memang tidak ada pilihan kecuali AHY. Karena apa? Karena yang lain, seperti saya dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, itu maunya itu mengusulkan Gatot Nurmantio, bukannya AHY. Tapi karena Gatot Nurmantio itu tidak punya modal partai, tentu saja itu tidak mungkin. Padahal Gatot Nurmantio kan seorang general, kalau AHY kan seorang mayor. Misalnya kayak gitu, kita bangga kalau general yang masuk akan punya kapasitas lebih besar. Nah, tapi kemudian nggak bisa. Kopipah, dikejar kopipah, yang karena kita lihat kapasitas lebih besar. Juga dijegal. Makanya kemudian saya tahu bahwa kelompok Nasdem ini, ya kelompoknya Ahmad Ali terutama, melakukan pendekatan kepada Muhammad sudah sejak beberapa bulan lalu. Nah, Muhammad ini disembunyikan kenapa? Karena Muhammad ini memang mau bersama Anies asal. Asal timingnya tepat, tidak ada kriminalisasi kasus apa-kasus apa. Yang kedua, kalau memang Prabowo ini terlalu menghina si Muhammad. Karena Muhammad ini di ojok-ojok dari awal untuk jadi Wabres ternyata diterlantarkan. Nah, jadi momentum itu kejadiannya adalah selasa lalu. Kalau kata Pak Anies, Pak Suedan kepada saya, adalah selasa malam lalu baru Muhammad mau gitu loh. Iya kan? Nah, mau artinya mau dia berani. Jadi saya menghormati Surya Palo, menghormati Anies, dan menghormati Muhammad. Karena tiga-tiga ini kan pengambil resiko. Surya Palo ini risk taker. Karena apa dia risk taker? Karena dia semakin membawa orang yang tadinya di dalam isu keberlanjutan, seperti Pak Bu Hebin, masuk ke isu perubahan. Itu risk taker buat saya. Bukan orang dibalik-balikkan, oh dapat resitu Jokowi apa segala. Itu enggak mungkin. Ini pasti adalah satu kehebatan dari Pak Surya Palo. Makanya ketika Pak Surya Palo di dalam pengkhianat, prosesnya enggak. Itu adalah pola komunikasi yang memang tidak mungkin dibuka. Kalau pola komunikasi ini dibuka, dalam situasi demokrasi barbar, pasti enggak akan terjadi. Itu seperti kasus Kopipa. Padahal kalau disadari, berbagai survei yang bisa saya percaya, survei-survei lokal, seperti yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Malang, itu kan lokal. Dia memotret Anies 7% di Jawa Timur. Memang Anies ini kuat di luar Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, tapi itu kan hanya 30% kekuatan. Prabowo 30% kekuatan. Si Ganggar 30% kekuatan. Boleh jadi kalau Anies sama Ahayin. Ini pertempuran, ini pertempuran yang susah untuk dimenangkan. Karena apa? Karena tadi 30-30 potensinya. Sementara di kelompok sana ada kekuasaan, ada uang. Tiba-tiba Muhaimin ketarik nih. Alhamdulillah. Harusnya kita sebagai orang yang merindukan perubahan, kita bilang ahlan wasahlan. Muhaimin, selamat datang Bapak Muhaimin. Dan kita mengapresiasi Bapak Surya Palong. Dan kita mengapresiasi Pak Anies Basiudan yang mengokekan. Karena Pak Anies ini kan beban juga. Walaupun dia dikasih kesempatan untuk menentukan cawapresnya. Tapi belum sempat komunikasi itu terjalin dengan bagus. Dia sudah diajak memperlihatkan perundingan antara Pak Surya Palong dan Pak Muhaimin. Nah jadi saya ingin ya, walaupun itu misalkan ada kekecewaan dari pihak Demokrat. Karena terlalu obsesif agar Pak Haye bisa jadi wakil presiden. Itu mohon bahasa pengkhianat itu, itu ditarik kembali. Karena bahasanya itu nggak menarik. Untuk sebuah koalisi yang dipertahankan dengan capek, dengan darah, dengan sakit lah ini. Ya, Demokrat mau diambil alih oleh modoko seenaknya gitu ya. Kemudian Nasdem ditersangkakan sekjennya. Sebentar orang yang mendalikan proyek, kita tahulah, tokoh-tokoh itu sudah dibongkar oleh... Kebang pilih kasus hukum lah ya maksudnya ya. Itu kan kenapa nggak dibongkar? Kenapa cuma Nasdem yang didistakan seperti itu. Nah ini menurut saya sebenarnya ya, kita secara fair, Ya, tarik ini nafas dulu untuk teman-teman yang ada di Demokrat. Refleksi, perlu refleksi. Nanti perundik kembali. Karena Anies, tadi Pak Anies bicara sama saya, sudah tiga kali menghubungin Pak Ahaye minta waktu. Nggak diberi waktunya. Didiamin aja. Yang ada sekarang, Pak Saganda malah aksi kemudian menurunkan baliho-baliho Anies yang dipasang oleh teman-teman Partai Demokrat. Ini buat sebuah koalisi bisa menjadi konsumsi, apa ya, senjata konsumsi dari lawan politik dong Pak. Bisa dimanfaatkan sebagai sebuah... Bagaimana Pak Saganda melihat ini? Ya bisa aja, bisa aja. Ya, tapi kan orang melihat bahwa yang saya bilang ada tesisnya. Semua perjuang itu ada tesis. Ya, dalam tulisan saya, saya sebut. Siapa sih simbol perubahan itu? Simbol perubahan itu adalah Anies Baswedha. Simbolnya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman di koalisi itu berpikir partai dia atau ketua dia, simbolnya itu salah besar. Ya. Bahwa kita menghormati Pak Surya Palo. Menyelamatkan perubahan ini. Kalau nggak ada Pak Surya Palo, saya kasih tau aja. Ya, kepada semua orang. Dua partai itu PKS dan apa namanya, dan Demokrat itu sudah dikebiri oleh rejim PT 20%. Dia nggak akan bisa ngapa-ngapain, matilah itu. Untung ada seorang Surya Palo yang melawan arus, ya berarti melakukan satu pemberontakan kuat-kuat, sehingga akhirnya dapat PT 20%. Nah, itu jadi watak seperti Surya Palo. Ini bukan watak pengkhianat. Ya, begitu juga Anies Baswedha. Ya, saya bilang, bukan pengkhianat. Persoalan ada yang sakit hati, ya itu tolong refleksi. Yang kedua, kalau dia berpikir bahwa melakukan delegitimasi terhadap Anies dengan melakukan penurunan-penurunan baliho, sebenarnya itu kan kekanak-kanakan menurut saya. Ya, sebenarnya kan Pak Surya Palo pada hari ini, tadi saya sudah melihat statement beliau, ya bahwa ini belum dipormalkan oleh koalisi. Ya, itu sebenarnya kan ada waktu untuk berbicara dari Selasa sampai ke Jumat ini. Mana tahu kalau Sabtu besok terjadi, apa namanya, launching antara Anies dan Cak Imin. Ya, tapi kan harusnya sekarang ada. Karena koalisi itu kan bukan soal cawapres saja, tapi juga soal adalah arah perubahan apa, siap menjalankan siapa, menteri menternya siapa, berapa menteri dapat demokrat. Dan menurut saya demokrat akan salah besar kalau dia ada di perahu lain. Ya, karena dia itu, wataknya itu sebenarnya lebih sesuai di perubahan. Oke, Pak Saganda tahu dulu ya Pak Saganda. Bang Hendri, tapi kekhawatiran, bukan kekhawatiran, apa yang dinyatakan juga tadi dari selain diksi pengkhianat, ada diksi yang disebutkan oleh Sekjen Partai Demokrat, Partai Demokrat dipaksa, seperti seolah dipaksa untuk mau, fit a complete, untuk menerima PKB, ataupun mungkin menerima Muhammad Iskandar gitu, Pak Hendri. Ini bagaimana suruh pandangan Pak Hendri melihat ini, dari surat itu? Kalau saya kan melihatnya dari sisi kekecewaan dulu, Mas Indra. Tentunya kader Partai Demokrat, termasuk Pak Sagjen, kan menginginkan pasti ketua umumnya yang tampil di permukaan sebagai calon pemimpin nasional gitu ya. Tentu saja kekecewaan itu akan memuncah gitu. Dan kemudian kalau menggunakan diksi dipaksa, itu mungkin adalah salah satu diksi penekanan untuk kekecewaan. Karena pada dasarnya, memang di piagam itu kan Mas Andis dibebaskan untuk memilih, apa namanya, memilih... Cawapres. Cawapresnya. Tapi memang Mas Andis kan tidak bisa mengambil memenang atau kuasa partai politik gitu, untuk menentukan apakah ini oke atau tidak. Jadi sama saja kayak misalnya kita, silahkan pilih istrimu, begitu kita sudah milih, eh orang tua nggak setuju. Yang ada kan kawin lari. Kalau kawin lari kan ceritanya beda lagi. Nah, kemungkinan hal itu terjadinya seperti itu memang. Jadi pada saat ditawarkan satu-satu, kemudian Mas Andis sudah punya pilihan, tapi ternyata penguasa atau kekuatan atau yang pemilik mandat gitu ya, kan partai politik itu ada pemikiran lain. Sehingga dimunculkanlah orang lain yang kemudian ditawarkan. Kalau ini gimana? Eh ternyata suka. Oke kalau begitu. So, artinya dia sebetulnya sedang melanjutkan dari mandat koalisi perubahan itu sendiri supaya bisa berlayar. Dia itu maksudnya Mas Andis ya. Dia tentu saja menimbulkan kecewaan-kecewaan, iya. Tapi itu tadi saya katakan bahwa saat ini memang sejarah itu mencatat ada beban berat di pundak Partai Demokrat yang sudah terlanjur menerima titipan rakyat di garis perubahan. Nah kemudian apakah Partai Demokrat akan memilih berlayar dengan koalisi lain? Menurut saya yang cocok memang di koalisi perubahan. Kekecewaan pasti ada di sini. Tapi ada sejarah yang sudah memang dibuat oleh ketiga partai yang berada di koalisi perubahan. Dan ada harapan rakyat untuk partai-partai politik yang ada di koalisi perubahan mungkin termasuk PKB ini berada di garisnya. Jadi memang di awal-awal kan juga sudah ada wacana misalnya Nasdem dan PKB cukup untuk berlayar sendiri. Tapi kemudian situasi politik membuat Demokrat dan PKS lebih dulu bergabung dan PKB dan PKB bergabung sih menurut saya hal yang baik. Jadi kalau kata netizen singkat katanya akan perubahan pada waktunya. Dan izinkan saya mengajak kepada semua seluruh keluarga besar partai koalisi dan seluruh keluarga besar barisan relawan dan pendukung mari kita melangkah dengan lebih mantap. Mari melangkah dengan lebih bersemangat dan tentu lebih cepat dan lebih luas jangkauannya. Labeling dalam surat Sekjen Sekjen ini kan juga orang kedua partai yang paling kuat kan orang kedualah ibaratnya setelah ketua umum yang didaftarkan di Kumham kan itu ketua umum dan Sekjen artinya Sekjen ini kan posisi penting ketika menyampaikan dan ada label disitu pengkhianat dan lain sebagainya ini ini perlu ditarik gak menurut Bang Indri Satriwa demi soliditas koalisi misalnya? Kalau menurut saya ditarik atau tidak ditarik itu gak penting yang penting adalah bahwa ini menjadi sebuah demokrasi yang bisa menjadi pelajaran penting pada saat nanti Anies Daswedan terpilih sebagai Presiden bahwa memang ada dinamika sebelumnya yang akhirnya bisa disepakati Mas Indra dinamika ini hanya bisa terjadi bila semua partai politik yang berada di koalisi itu setara sehingga satu sama lain bisa bersuara satu sama lain bisa mengupakan mengemukakan keluhan-keluhannya keberatannya maupun keinginan-keinginannya kalau koalisi perubahan itu partai politiknya tidak setara maka akan dinominasi oleh salah satu partai politik aja tiba-tiba bicara sekarang namanya jadi koalisi Indonesia Maju terus yang karena mungkin tidak setara di dalam koalisi itu yang lain cuma lihat-lihatan aja lah kok nah itulah tapi kalau setara maka inilah yang terjadi jadi sungguhnya memang ini positif di dalam partai politik sendiri ini positif berarti ya dinamika di koalisi perubahan ini sehat ya positif aja sehat aja kalau gak ada kekecewaan mungkin tentu saja tidak ada hal-hal baru yang bisa dibuat kan kalau dalam pendidikan mungkin kita masih ingat guru-guru agama kita mengajarkan salah itu perlu supaya Anda tahu bahwa ini Anda harus melakukan yang benar Anda tahu benarkan Anda pernah salah tapi jangan salah melulu-melulu nah yang hari ini terjadi kan sebuah catatan sejarah maka dicatatlah untuk kemajuan di masa depan kalau menurut saya begitu Mas Idra ya Pak Saganda saya tertarik mengulas sedikit Pak Saganda kenapa kemudian dalam koalisi perubahan ini yang kemudian juga punya tim delapan komunikasinya intens kita sering lihat juga dalam komunikasi lapan tuh Anies Baswedan bertemu dengan tim lapan terus kemudian berkunjung ke ketua umum Nasdaq misalnya terus kemudian berkunjung dengan apa namanya ke di rumah ketua majelis tinggi partai demokrat ya Pak SBY lalu kemudian juga ke PKS juga demikian dan terakhir nonton wayang bersama kan gitu nih artinya komunikasi sangat intens kemudian terjadi seperti ini Pak Saganda tadi menyinggung memang ada komunikasi yang kemungkinan tidak bisa disampaikan secara gamblang di dalam tim delapan itu karena faktor rezim yang brutal tadi Pak Saganda dalam tulisannya juga menyinggung soal itu jadi sebenarnya apa namanya jangan sampai berlebihan menilai ketika ada satu yang kemudian melakukan manuver dan kalau kita lihat pernyataan Pak Surya Palo dalam wawancara dengan teman-teman wartawan ketika ditanya soal dinamika awal munculnya nama Cak Imin kan menyatakan ini semua demi yang terbaik untuk kebaikan dalam koalisi perubahan gitu Pak Saganda Pak Saganda bisa menjelaskan seperti apa soal dalam kondisi yang gak normal ini gak ideal gitu sekarang ini maka ada komunikasi yang rahasia tadi itu ya tadi kan saya berdepat dengan teman saya yang Ketua Demokrat Yogyakarta periode sebelum ini ya Heri Subayang dia menyerang saya kan kenapa Pak Anies tidak melaporkan ke Pak SBY dan kalau perlu dia bilang saya itu langsung ke pintunya Pak SBY bawa pesan itu kalau memang ada yang rahasia yang rahasia ke Pak Haimin apa segala nah pertama saya katakan kepada teman saya itu bahwa Pak Anies sudah berusaha menghubungi AHY ya tiga kali melalui Pak Sudirman Said juga saya dengar berusaha jadi Pak Anies yang sendiri pengen menemui Pak AHY nanti gak direspon nah kedua saya kan tahu bahwa memang cawi-cawi ini cawi-cawi ini memang sudah banyak menakutkan bagi semua orang-orang yang ingin tetap menjalankan demokrasi ya pada saat Erlangga Hartarto kemarin ketahuan ketemu Anies Baswedan gak berapa lama diumumkan hampir jadi tersangka ya artinya dia dipiksa apa namanya dengan 13 jam pemiksaan di Kejaksaan Agung dan lain-lain nah jadi itu memang mungkin ya itu memang salah satu cara yang lihai itu adalah cara Pak Surya Paloh itu ya membiarkan komunikasi yang terbuka itu di Tim Lapa dan dia punya orang kepercayaan di situ kan Pak Sugeng Sparwoto tapi kan juga belum tentu dia tidak berusaha untuk memenangkan pertarungan ini karena nawak itunya pasti menang untuk apa orang keluar ruang sekian triliun nanti perang kompetisi maksud saya dalam pemilu tapi kalah nah Anies ini sudah disurvei berkali-kali memang membutuhkan partner itu yang mempunyai basis sosiologi kita tidak mengecilkan namanya partai-partai klip nasionalis tapi klip nasionalis seperti demokrat itu beda klip nasionalis seperti BDI kalau BDI sudah pasti punya kartong suara di Jawa Tengah itu gak bisa kalau gak banteng gak bisa di Jawa Tengah itu mayoritas kalau kita bicara demokrat nasionalis tapi dia kan nasionalis yang belum bisa diterjemahkan dalam sosial sosiologis ya nah Muhaimin ini adalah ketua PKB ya dengan kekuatan 10 persen 2,6 suara 10 persen lebih artinya partai menengah dan di NU itu ya anggaplah NU gak semua pro dia tapi di NU itu kalau ada jawab resnya itu dari orang NU ya maka berbondong-bondong mereka itu membuka diri pada ide-ide yang ditawarkan membuka diri belum tutup nah ya waktu Megawati misalkan dulu sama Solahuddin Wahid eh apa sama siapa Almar Hasim Musadi ya juga kalah kan gitu kan Wiranto dengan Solahuddin Wahid kalah tapi memang itu seperti peta sosiologi itu memang harus didapatkan dulu karena Anies ini kan menawarkan ide agar akar rumput itu akar rumput itu tahu perubahan ini apa Pak Anies ya bagaimana bisa nembus kalau Anies nanti masuk ke satu daerah tiba-tiba ada gos-gos yang bilang Pak Anies ini bawa salapi ya bawa wahabi ya kemarin padahal politik identitas itu kita bisa tembus melalui media sosial tapi fakta di lapangan ketika kita datang kita ketemu gos-gos ketemu kiai-kiai itu ya dia tidak welcome tapi ketika Anies bersama PKB Anies bersama ini apa namanya Muhammad Insya Allah Anies itu ya sebagai tokoh perubahan itu akan ditarik masuk ke agar rumput ke desa-desa jadi kalau Anies ini sampai bulan Februari turun dari desa ke desa ya bersama-sama kelompok PKS kelompok Nasdem Nasional kelompok NU yang punya PKB ya G besar ada di situ dan Insya Allah kalau misalkan Pak S.B. dan AHI tidak keluar dari koalisi ya Insya Allah kalau gak keluar maka itu akan ide perubahannya masuk yang bahaya ini kan kalau kita mau melakukan change change kayak Obama dulu change tapi kita setengah hati ngapain setengah hati sekarang justru yang kita dorong ide perubahannya itu masuk ke rakyat ada nanti pemimpin perubahan nah kayak AHI kan bisa minta lima menteri tujuh menteri ya misalkan seperti itu sama kayak Golkar Golkar kan lebih besar daripada Partai Demokrat dia gak minta wapres tuh ya kan kenapa? karena dia tahu bahwa dia gak bisa menjadi peta sosiologis si Erlangga ini padahal dia lebih besar dia 12-13% dan dia saya dengar mungkin empat menteri dapat dari Prabowo komitmennya apa namanya Prabowo terhadap Partai Golkar kalau gak salah saya empat atau lima menteri nah seperti ini jadi memang nanti itu diisi oleh orang-orang tercanggih dari Demokrat orang-orang yang punya visi perubahan mengapilah di kabinet jangan mikirin cuma wapres gitu loh dan bagaimana supaya tidak ada kata misalkan nanti wah kita gak dilipatkan enggak ini ada pasenya fase itu akan berakhir fase-fase brutalisme itu setelah capres dan capres ini diumumkan kenapa? karena Kejaksaan Agung sudah mengatakan dia tidak mau melipat lagi urusan-urusan melakukan penyelidikan dan penyidikan pada orang-orang yang terkait dengan capres dan cawapres mudah-mudahan KPK juga untuk sementara menghentikan kalau ada praktik-praktik untuk menjegal orang ini mudah-mudahan selesai ini oke sekali lagi saya berharap percayalah bahwa Pak Anies itu dari dulu dari mulai mahasiswa itu tidak mungkin dia punya karakter pengkhianat gak mungkin saya tahu persis Pak Anies dari mulai jaman dia mahasiswa jaman dia ketua senat mahasiswa di UGM saya ngikutin dia sebagai karakter yang bertong jawab Pak Surya Palo saya ngikutin juga dari jaman Suharto Pak Surya Palo ini kalau orang tahu di dalam tulisan saya saya sebutkan tadi itu harusnya sudah dipenjara jaman Suharto karena terlalu kritis membangun media Indonesia mengecam terus apa nanya klip-klip Suharto ketanan pangan itu akhirnya panglima TNI waktu itu tentara yang marah kalau gitu-gitu perintahkan kepala bayi Samsir Siregar untuk tangkap Surya Palo untung Pak Samsir Siregar dulu punya hubungan baik di Sumatera Utara dia selamatkan dengan satu jalan agar Pak Surya Palo tidak ditangkap yang satu lagi Pak Surya Palo buat orang prioritas japan dulu semua orang pohong lah yang berani ngelawan Suharto mana ada nah Surya Palo termasuk orang pemberontak gitu loh nah orang-orang tipe ini bukan tipe pengkhianat gak akan mungkin watak Surya Palo watak Ani itu pengkhianat gak akan mungkin bahwa ada kekecewaan karena tadi ada persoalan management organisasi karena ada tekanan politik yang begitu dasar tekanan politik yang begitu cawe-cawe begitu memilukan menyakitkan ya wajarlah orang ada kalau istilah pengen catur karena saya dipecatur ada namanya langkah sampul saya tulis dalamnya langkah sampul yang dituarkan Surya Palo dan Anisi ini adalah langkah sampul ya terima aja dong ya ya Bang Hendri tapi kalau menyinggung tadi ini kondisi yang tidak biasa tadi ada istilah resim brutal maka perlu cara-cara seperti ini yang mungkin disalah mengerti oleh teman-teman dari Partai Demokrat sehingga merasa ada fait accompli tapi kalau memang betul kemudian cara-cara cawe-cawe gara-gara semua ini gara-gara ada yang cawe-cawe sih soalnya gitu loh kan itu tadi yang dimaksud Pak Syaganda caimin bisa menjadi target dong selanjutnya kalau begitu kan seringkali setiap pemilih itu ada istilah yang dialamatkan hampir selalu dialamatkan caimin itu soal kardus duret Bang Hendri melihatnya ini akan menjadi kelemahan gak kira-kira ya diketawain rakyat lah rezim ini kenapa kemudian baru sekarang-sekarang itu diurus itu kan udah lama banget tuh jadi maksud saya kalau kemudian hal ini terjadi kan hal ini juga bisa terjadi di rezim setelah rezim berganti kan bisa saja begitu juga kembali Mas Intra jadi menurut saya kalau kekuatan hukum atau pressure hukum digunakan untuk pressure politik itu sebetulnya gak boleh dan gak baik jadi tidak ada alasan kenapa menunda-nunda isu caimin ini kemudian setiap kali dia melangkah harus muncul kasus kardus durian ini misalnya kalau kita sebut kasusnya kan kasus Aibin itu aja jadi menurut saya agak basi itu kalau kemudian serangannya begitu dan kita lihat sekarang justru di koalisi-koalisi lain kan juga tidak ada sebuah pergerakan yang yang luar biasa gitu bahkan beberapa cerita tren politik sebelumnya tuh langsung tergerus dengan apa wacana Anis Gus Muhaymin ini dan Muhaymin ini sosok yang menurut saya bejo dalam politik jadi dengan kekuatan dia dia berhasil masuk ke dalam jajaran tengah atas kalau kita bilang top 3 yang itu adalah atas ini tengah atas jadi tengah paling atas dan dia menjadi partai politik Islam terbesar di Indonesia saat ini sosok Muhaymin Iskandar jadi kalau menurut saya inilah sebuah demokrasi tapi dari sisi optimisme nampaknya bercampur antara optimisme dengan kekagetan Mas Indra dan itu wajar saja dan mungkin saja sangat bisa kita pahami dan bisa menjadi kejutan selanjutnya Mas Indra saya ingin cerita pada saat Pilkada Jawa Barat pada saat PKS mendorong Ahmad Heriawan waktu itu tidak terlalu banyak dikenal tapi kemudian optimisme di kalangan pemilih itu besar sekali dan akhirnya Ahmad Heriawan juga bisa menang sama seperti beberapa hal tentang cerita Anies Baswedan di Jakarta ataupun cerita Joko Widodo di Jakarta waktu itu jadi masyarakat Indonesia itu sudah mampu juga memilih mana yang terbaik buat negerinya apalagi tadi saya ceritakan bahwa gerakan perubahan ini ada dulu dan kemudian gerakan perubahan ini memilih Anies Baswedan sebagai pemimpinnya sebagai simbolnya nah kalau itu dipahami maka kekagetan atau gegar ya kalau di dalam ilmu sosiologi namanya gegar budaya atau gegar politik nah ini ini shock ini sedang terjadi tapi kemudian pasti akan lambat laun akan turun tensi dan kemudian rapat lagi barisan menyitir apa kata Mbak Puan Maharani solid solid gitu kira-kira gitu nah satu lagi sebenarnya carotan saya yang menarik itu adalah hipotesa lain kan ada yang mengatakan bahwa oh ini kerjaan Pak Jokowi ini dia taruh orang-orang itu sempat muncul ya sempat muncul Bang Indri coba dijelaskan ini menarik ini nah itu kan hipotesa yang gak bisa juga ada kesampingkan karena Pak Jokowi dia bilang saya cawe-cawe gitu maka Gus Muhaimin PKB yang berada dalam koalisi pemerintahan juga wajar dicurigai sebagai pion atau kelompok yang diletakkan di koalisi perubahan supaya cawe-cawenya Jokowi juga bisa masuk ke koalisi perubahan yang memang saat ini kata si isu hipotesa ini kan hanya memiliki surya paloh di dalamnya nah tapi kan kita juga bisa lihat PKB juga dipenuhi oleh orang-orang yang cerdas pandai pintar pada saat dia melihat ada kesempatan di koalisi perubahan maka kesempatan ini akan dilakukan dan akan dilaksanakan gitu seberapa besar cawe-cawe Pak Jokowi untuk memengaruhi 270 juta suara atau masyarakat di Indonesia kedekopi ada datanya tapi supaya netral kita pakai datanya kompas misalnya hanya 49% dari pemilik suara yang akan mengikuti pilihan presiden yang di endorse oleh Pak Jokowi anggaplah 49% itu terpecah suaranya antara Prabowo dan Ganjar Pranowo sehingga Mas Indra kalau mungkin dari hasilnya kompas 51% ke garis perubahan itu gak beda jauh kan dengan surveinya kedekopi yang 61,3% di garis perubahan dan 61% menurut New Thing Research nya Australia bahkan plus total perubahan 20% jadi 81% saya yakin juga PKB melihat ada kesempatan untuk bergabung di kualitas perubahan Surya Paloh mengambil keputusan strategis yang kemudian diamini oleh Mas Anies Baswedan didukung oleh PKS dan tadi saya sudah kirimkan surat dari AHY jadi memang kondisinya harusnya persoal ini sangat kondusif dan mudah-mudahan apa namanya sudah terbusur lah isu-isu bahwa Pak Jokowi naruh ini Pak Jokowi naruh itu Pak Jokowi naruh ini Pak Jokowi naruh itu karena menurut saya saya percaya sebetulnya partai-partai politik juga lelah ada aturan ini itu dari rezim saat ini yang menurut Bang Saganda brutal tadi oke Pak Saganda terakhir ini ya nanti ke Bang Hindri juga katakanlah saya masih mau kembali ke soal Caimin bisa menjadi incaran kalau tadi pada pemikiran Pak Saganda soal ini kondisi yang tidak normal ada rezim yang cawi-cawi dan lain sebagainya itu itu akan menjadi titik kelemahan atau ini bisa justru menjadi titik balik bahwa oh bener kekuatan hukum itu menjadi alat politik jadinya nah pokoknya gini kasusnya Caimin ini kan sudah sekian lama dijadikan Sandra Sandra nah ketika Caimin berani ya mengambil risiko itu ya kita hormatin apresiasi ya yang kedua bahwa timingnya juga sebenarnya gak boleh lagi karena apa karena pemerintah sudah ngumumkan kejaksaan agung sudah ngumumkan masa dia mau tarik lagi mulutnya itu kejaksaan agung itu ya yang tiga seminggu lalu kalau gak salah dia umumkan bahwa tidak ada lagi penyelidikan untuk calon-calon presiden dan calon pemerintah presiden itu omongan langsung dari kejaksaan agung tentu saja KPK kan harus prefer pada itu juga gak mungkin dong tiba-tiba KPK main sendiri kan nah bakal dijadikan ini gak bulan-bulanan gak dalam kampanye dan lain-lain bisa karena itu kan lain maka orang bilang kenapa pilih Cak Imin yang ada masalah nanti dipersoalkan blablabla ya semua itu ada pertimbangan lah ya saya itu melihat bahwa kekokohan dari Pak Anies Baswedan untuk melihat bahwa pilihan dengan Muhaibin ini adalah pilihan tepat ya itu lebih baik ya kita maknain ya lebih baik kita maknain daripada kita berpikir bahwa ini nanti kasus ini muncul lagi ya kan ini kemudian nanti pengkhianatan ini dikubin enggak lah saya dengar langsung tadi dari Pak Anies Baswedan ya Alhamdulillah kita komunikasi tadi pagi hari dia mengatakan dia meyakini pilihan itu mantap ya Pak Anies dan Muhaibin itu mantap dan saya beritahu 5 tahun lalu saya itu sebenarnya sudah dihubungin orang yang sangat dekat dengan Pak Muhaibin untuk bisa suatu hari berpasangan dengan Anies Baswedan jadi dari sisi Pak Muhaibin juga tahu dari dulu mungkin orang ini kan kadang-kadang sama-sama anak UGM ya sama-sama BISIM UGM saling kira-kira inilah sama-sama aktifis UGM mereka saling kenal jadi sebenarnya mereka sudah saling injar dari dulu untuk berpasangan antara Muhaibin dan Anies yang kedua yang paling besar itu adalah kita ya saya sebagai orang muslim misalkan saya senang sekali karena apa karena satu ini muslim budaya muslim tradisional NU ini kultural ya kultural ini yang satu Islam yang disebut Islam ideologis ya kelompok Anies lah bukan Anies yang kelompoknya misalkan ini kan bersatu sekarang ini bersatu bisa damai gitu loh kalau sekarang kan ada pihak-pihak yang mau ngeributin terus nampaknya pada saat Pak Surya Palo pidato di dalam 16 Juli di depan ratusan ribu orang di GBK kan Pak Surya Palo udah bilang bangsa kita ini bangsa besar ya kan kita harus bersatu nah ini kan ada dua poros kalau bangsa kita ini kan poros NU ya kan poros Muhammadiyah dan sejenisnya poros nasionalis nah yang udah dua ini bersatu tambah Nasdem bersatu berarti kan ke depan ini persatuan nasional itu bisa tercapai ngapain kita lagi memusingkan soal ini jangan baper lah ya kan saya ini orang netral saya gak punya kepentingan gak kenal Surya Palo sama Anies juga gak tidak seperti Pak Henry Satrio yang dekat saya cuma karena pengamat politik dia kenal saya saya kenal dari dulu punya komunikasi gak ada saya dekat sama SBY lebih dekat lagi siapa SBY karena SBY pernah ngasih saya jadi komisaris di BUMN besar di Pelabuhan misalnya kayak gitu tapi ini kan netral saya perusahaan netral objektif Pak ya maksudnya objektif objektif poros berubah Surya Palo bukan pengkhianat orang baik Anies orang baik dan ini keputusan strategis ya dari ini keputusan strategis surat AHY juga sudah saya baca ya kan ya mudah-mudahan dua ya beberapa jam lah ya ini ya kita bisa Anies itu bisa diterima lah Anies minta waktu bayangin Anies minta waktu kepada yang terhormat AHY Anies sendiri Pak Anies sendiri cerita ke saya sudah minta waktu tiga kali minta waktu Pak Saganda berarti itu terbantahkan juga kalau Anies ini seperti juga terpaksa menerima Muhaymin karena permintaan Ketua Umum Partai Nasional berarti Pak ya itu terbantahkan itu Pak ya nggak bisa Anies ini bukan petugas partai Anies ini pemimpin bahwa dia harus membagi konsesi kepemimpinan ya jadi namanya itu apa namanya namanya itu common leadership ya jadi mereka ini bukan bukan sendiri Anies Mosok Jagu dia berdialog dengan Pak Surya Palo berdialog dengan Pak Sagap berdialog dengan SPO ini kayak jaman-jaman kemerdekaan ini Pak Anies ini dia berdialog dia bukan boneka Anies itu tidak pernah jadi boneka jangan orang-orang mengeluarkan statement Anies bonekanya Surya Palo enggak Anies ini pemimpin gitu loh jadi itu mungkin jadi nggak mungkin dipush oleh siapapun ya harapan saya Pak AY Pak SBY turun tangan tertibkanlah ini teman-teman di Demokrat tentu ada sakit hati pasti ada sakit hati tapi harus dilihat circumstance-nya itu tidak gampang Anda sendiri mengalami bagaimana dicapik-capik secara terbuka di depan mata ya kan kalau dirapok itu partai ya kan nah itulah mudah-mudahan dianggap aja di bagian strategi ya jadi jangan langsung patah arang dengan persaudaraan parkour-parkour pengusung koalisi lihat kami-kapi sebagai rakyat yang ingin perubahan tolong perhatikan suara kami ini bagian dari strategi itu kata-kata yang tadi Pak Saga Anda perlu digarisbawahi ya oke Bang Hendri juga terakhir tapi Bang Hendri sedikit melihat rut akar rumput PKB itu apakah memang ke arah Anies Baswedan sebenarnya Bang Hendri kalau kita lihat peta yang arah akar rumputnya jelas ke Anies Baswedan Mas Indra dari awal itu justru ya nah itu akar rumputnya jelas iya ya memang makanya saya juga beberapa kali bertemu ya dengan petinggi PKB waktu itu beberapa bahkan sempat satu meja juga dengan Cahimin dan memang aslinya ya keinginan untuk bersama Anies Baswedan itu tinggi sekali tapi Mas Indra Bang Sahaganda saya ada keprihatinan tersendiri sebetulnya dengan apa yang terjadi saat ini pada saat elit politik bersandiwara berdrama atau memainkan diskusi dan kemudian menyampaikan keputusan itu ini seperti politik tanpa publik gitu ya jadi kita itu sebagai rakyat disuruh nonton aja nah ini berlaku di semua koalisi lah ya berlaku di semua elit kita itu benar-benar sebagai rakyat dicari dan dibutuhkan oleh negara 5 tahun sekali dari jam 7 sampai jam 12 setelah jam 7 jam 12 silahkan saksikan sandiwara dan apa yang kami lakukan nah itu mudah-mudahan saja dengan kerakan perubahan ini maka partisipasi rakyat partisipasi publik terhadap kegiatan politik yang berimbas pada kemajuan bangsa rakyat lebih banyak dilibatkan gitu Bang Indra oke baik ini juga bisa menjelaskan ke kita semua dinamika yang terjadi di akhir pekan ini ya paling tidak kita berbicara di Jumat ini kemudian kita lihat nanti perkembangannya di hari Sabtu dan Minggu ya kalau memang betul kata Bang Hendri nanti kita lihat ke depan apakah memang semuanya akan perubahan pada waktunya Bang Hendri terima kasih Pak Saganda terima kasih baik itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini tentu saja di kanal Youtube medcom.id dan Metro TV crosscheck terus saksikan dinamika perkembangan dinamika politik terbaru jelang 2024 melalui diskusi di crosscheck bersama saya Indra Molana sampai jumpa Terima kasih